Didesain sebagai musik player, tapi bentuknya sebuah mobil Wow, teman-teman tau gak ini mobil apa bro? Logonya kayak gini ya Dan kalau teman-teman punya uang yang banyak Belum tentu bisa mendapatkan sebuah mobil yang sangat jarang dan langka ini Dan bisa dibilang ini adalah salah satu special edition dari sebuah merek besar di dunia Dan perkenalkan teman-teman, ini adalah sebuah Toyota BB Yup, namanya hanya dua huruf saja Toyota BB Yang mobil ini tidak masuk dalam kategori keycar Tapi memiliki desain atau bentuk yang sangat-sangat unik Kira-kira apa spesialnya daripada sebuah Toyota BB Serta bagaimana spesifikasinya Lalu, apa saja fitur yang ditawarkan dari mobil yang didesain sebagai musik player ini Jadi pasti udah like dan udah subscribe channel Belanja Mobil Bersama saya Raka, kita bahas bareng Toyota BB Yup, jadi Toyota BB adalah sebuah mobil city car sebenarnya teman-teman Dan kelasnya itu mungkin disandingkan dengan beberapa hatchback ukuran medium Karena dia memiliki ukuran yang cukup panjang, lebar, serta tinggi Jadi kalau teman-teman mengira ini sebuah keycar atau mobil-mobil kecil yang suka dijual di Jepang Teman-teman salah, karena memang dia tidak masuk dalam kategori keycar Karena ukurannya yang cukup besar Dan mobil ini sebenarnya dijual nggak cuma di Jepang teman-teman Tapi ada beberapa di negara-negara lain seperti negara Amerika Mobil ini sangat-sangat laku dari generasi pertamanya Dan Toyota BB sendiri sudah memiliki dua generasi Yang akhirnya tidak dilanjutkan lagi oleh Toyota Untuk produksi mobil yang anti-mainstream ini Generasi pertamanya itu hadir di tahun 2000 Dan yang ini generasi kedua yang hadir di tahun 2007 Yup, jadi sekilas tampangnya itu kayak gimana teman-teman ya? Saya suka dan tidak suka ya Karena kalau dibilang mobil ini unik-unik Tapi desainnya terlalu biasa aja Tidak seperti mobil-mobil keycar yang memang didesain sangat lucu gitu ya Tapi untuk kategori lucu juga BB juga termasuk Sehingga memang untuk mobil ini Ketika Toyota pertama kali membuat Itu mengincar pasar anak muda Yang dinamis Yang juga atraktif Sehingga menciptakan mobil yang juga nggak kalah Fenomenal untuk bentuknya Tadi saya bilang bahwa mobil ini terinspirasi dari sebuah musik player teman-teman Dan mungkin ya Karena memang di tahun 2007 Ketika itu era musik player portable Seperti iPod, MP3, dan lain sebagainya Sedang populer sekali Sehingga desainer Toyota membuat Mobil yang terinspirasi dari Bentuk-bentuk demikian Nah untuk teman-teman mungkin yang tertarik Untuk membawa atau Memelihara sebuah Toyota BB Mobil ini benar-benar Realable juga teman-teman Selain bentuknya yang unik Karena Untuk Toyota BB sendiri Memiliki mesin yang sama seperti Toyota-Toyota bermesin 1500 cc pada umumnya Toyota Yaris contohnya Toyota Vios Ataupun Toyota Avanza Mobil yang banyak sekali di Indonesia Mesin daripada Toyota BB ini Bermesin 1500 cc Yang kodenya itu 3SJ Yang berdaya atau Bertenaga di 109 PS Dan torsi di 150 Nm Yup jadi spare part Untuk mesinnya sendiri Melimpah ruah di Indonesia Teman-teman Sehingga Merawatnya harusnya lebih mudah ya Jika dibandingkan dengan Beberapa mobil-mobil key car Yang unik-unik Yang lainnya Nah Kalau ngomongin mesin Tentunya tenaganya Ya so-so Tapi yang harus diapresiasi adalah Mesin Toyota Avanza yang digunakan di BB ini Memiliki tingkat efisiensi Bahan bakar yang sangat baik Mobil ini saya tak ajak muter-muter Tapi bensinnya gak kurang-kurang Teman-teman Yup karena memang Untuk bentuknya sendiri Dia ringkas Dan mesinnya juga Cukuplah Untuk melarikan sebuah Toyota BB Nah Habis ngomongin mesin Kita ke bagian desain depannya Jadi desain depannya itu Saya gak tau ya Lagi-lagi saya pengen bilang Bahwa gak tau nih Bentuk musik player mana Yang dicontoh Toyota Untuk membuat desain Toyota BB ini Lampunya itu Kotak Tapi disininya Agak meruncing ya Melancip Dan Di bagian grillnya Dibuat Agak nge-bolt gitu Tapi disini Karena memang Untuk meninginkan radiator Sehingga gak ditutup Teman-teman Tidak seperti mobil-mobil listrik Pada era sekarang Tapi Udah cukup baik lah Untuk bagian desain depannya Ini warnanya juga Sangat unik ya Ijo Seperti ini Dan ada warna aluminium Lengkap dengan logo Dari BB itu sendiri Ini seperti Toyota IST ya Logonya ya teman-teman ya Atau Logo-logo mobil-mobil yang lain Dan Gak cuman BB Tapi ini mobil berkolaborasi Dengan Daihatsu Ada juga versi Daihatsu nya Dan juga ada versi Xion Merek dari Premium Daihatsu Teman-teman Nah nanti Lihat aja gambarnya disini Versi dari Kembaran Toyota BB ini Lalu Sebagai city car juga Dia Ada Penerangan tambahan Di bagian bawah Ada fog lampnya Yang bulat Yap Desainnya nabrak-nabrak ya teman-teman Disini ada kotak Bentuk bodinya kotak Overall Tapi Untuk bentuk fog lampnya Bulat seperti itu Jadi It's okay lah ya Namanya juga Sebuah mobil yang Anti mainstream gitu Lalu Yang spesial adalah Untuk mobil ini sendiri Karena dipakai oleh Owner belanja mobil Pada saat Kemarin ya Beberapa waktu Dia pakai Untuk jalan-jalan Di sekitar kota aja Dia gak mau membiarkan Toyota BB ini Tampil standar Karena untuk velgnya sendiri Sudah diubah Menggunakan velg yang Tampilannya Sedikit match Dengan Desain Toyota BB Ini menggunakan velg Klasik seperti ini Teman-teman ya Dan ini metal Dia bisa Mengaca di dalam velgnya ya Karena memang Ini Wow Keren banget ya Dia menggunakan Velg ukuran 16 inci Dengan ban ukuran 195 aspek rasio 50 Tampilannya seperti ini Velgnya cakep banget Dan Fresh ya Keliatannya Toyota BB Lebih culture Kalau teman-teman yang culture Cakep banget nih Tinggal dipendekin sedikit aja Mungkin bisa langsung Mejeng ke Karmid-karmid Yang Tersedia di hari Sabtu atau Minggu Oke Abis dari velg sudah Kita ke atas lagi Jadi pilar A nya ini Dengan bonet bagian depan Sedikit ya teman-teman Sehingga ruangan mesinnya Memang tidak sebesar Seperti Toyota Avanza Ataupun Toyota-Toyota Yang menggunakan mesin Yang berkode 3SJ Lalu di bagian samping Sini Tadi di depan kotak-kotak Disini yang saya suka nih teman-teman Ada lekukan yang Set Enak banget gitu ya Dilihatnya lekukannya Dan Untuk Proposi pintunya juga Cukup besar-besar nih Bagian pintu depannya Terlihat lebar sekali Pun begitu dengan Pintu belakangnya Terlihat lebar sekali Gunanya apa? Gunanya untuk Memudahkan Akses masuk ke Dalam interiornya Lalu Di bawahnya Tidak polos teman-teman Karena ada Siles skirt tambahan Di bagian Bawahnya Ini original ya Tidak ditambahin oleh kita Dan Ada beberapa Lakukan bodi yang Tipis-tipis aja nih Oke Kita ke bagian belakang Di bagian belakang Lagi-lagi Saya menemukan Keanehan Keanehannya apa? Karena Desainnya itu Dibuat asimetris ya Bukan asimetris Sorry teman-teman Maksudnya Tidak nyambung gitu ya Desainnya Dari bagian depan Untuk kotak-kotak Tapi Di lampu bagian sini Dibuat lagi-lagi Meruncing ke atas sini Dan Kayak kurang enak gitu ya Desain lampunya ya Tapi It's okay lah Namanya mobil tahun 2007 Dan Untuk tahun 2007 sendiri Ini salah satu mobil yang memang Cukup terlihat Radikal Untuk desainnya Kayak gini Desainnya polos Semuanya Dan Cakep ya Saya suka nih Bentuk lurus seperti ini Jadi Kalau misalnya ada air ya Dia langsung tujuan ke bawah Gitu teman-teman Silky smooth Lalu Ini yang saya bilang Toyota BB Jadi Kalau teman-teman Mengenali mobil dari belakang Hanya ada Satu pengenal Yaitu disini B Dan B nya kapital Jadi Toyota B kecil B kapital teman-teman Disini Yang Bentuknya sendiri Aneh Untuk fontnya Nah Bagaimana cara membuka Bagasi belakang Karena memang ini Gak ada pencetannya ya Disini ada Satu Rumah kunci Yang mana tinggal kita tekan aja Oke Yup Jadi Membukanya Menekan rumah kunci tersebut Dan Karena memang Overall desain dari mobil ini Kotak ya Sehingga Memberikan ruangan kargo Ruangan kabin Yang memadai sekali Alias besar Disini Terlihat teman-teman Ruangan Bagasinya besar banget Dan Kirinya ada tempat penyimpanan lagi Disini ada juga Lampunya Teman-teman Sip Kayak gini Simple aja Toyota BB Dan Menurut Review dari Ridwan Hanip ya Dan saya juga Tadi searching-searching Atau alias browsing sedikit Mobil ini di Amerika Sangat laku Karena digunakan Sebagai mobil yang Gampang sekali Dimodifikasi Teman-teman Untuk Toyota BB ini Sehingga Kalau teman-teman Pengen mengikuti Culture Atau budaya Budaya anak Amerika Bisa dibeli Dan dimodifikasi Foto-foto modifikasinya Bisa dilihat disini Teman-teman Sip Kita ke Bagian interior Seberapa spesial Toyota BB Wow Ini yang saya suka Teman-teman Simple Tapi Sejatinya Sebuah kabin Ini sangat Memberikan ruangan Yang melimpah ya Karena Wow Teman-teman bisa lihat ya Ini Posisi di depan Posisi berkendara Dengan tinggi 185 cm Saya Dan masih Banyak tersisa Untuk ruangan kaki Pun Karena bentuknya Mobil ini kotak ya Sehingga Untuk ruangan kepala Ini sangat melimpah Dan Yang unik adalah Untuk Plafon ya teman-teman Ini dibuat berundak Dan warnanya juga Semuanya Nuansanya Atau semua warna Di interior ini Diberikan warna hitam Sehingga tampil Lebih sporty Lalu Yang saya suka lagi Adalah jok-jok Mobil-mobil Jepang itu Empuk sekali teman-teman Ini joknya sangat empuk Dilapis dengan material Blue drill ya Atau material fabric Yang bertekstur juga Sehingga Nyaman Untuk diduduki Tidak seperti mobil-mobil Zaman sekarang Yang rata-rata Pake jok kulit sintetis Jadi kalau misalnya Teman-teman panas-panasan gitu Mobilnya dijemur Masuk ke dalam kabin Joknya tuh gak panas Teman-teman Kalau material-material fabric Seperti ini Keren dan culture Sekarang banyak dicari nih Jok-jok seperti ini Oke Apalagi yang unik Di dalam Toyota BB Teman-teman mungkin Bisa lihat di belakang sini ya Ini Jadi di belakang sini Terdapat Dua buah speaker Yang letaknya itu Aneh sekali Jadi kayak model snorkel Kalau di bawah mobil off-road ya Ada snorkel di bagian depan Tapi ini dijadikan Sebuah speaker Dan ini Memberikan suara Yang cukup baik Di dalam kabin Karena memang Mobil ini nih Lagi-lagi Nafasnya adalah Sebuah Mobil yang didesain Dari Musik Portable Atau musik player Sehingga Harus juga menampilkan Beberapa aksen-aksen Yang unik Di dalam sebuah Toyota BB Headrestnya ada Dua buah Dan Di bagian tengah sini Ada seatbelt Satu titik aja nih Untuk penumpang tengah Tapi di sini Nggak ada colokannya ya Saya nggak tahu nih Ini seatbelt Untuk penumpang apa ya Karena seatbelt penumpang Kiri-kanan Ada di sini teman-teman Entah Aneh Tapi nggak apa-apa Memang mobil ini didesain Untuk dua orang penumpang aja Oke Kayak gitu Untuk bagian belakangnya Ini udah power window Lalu semua materialnya Masih dilapis dengan Material plastik Yang khas Toyota Terlihat murahan Tapi sebenarnya Durability dari Melastik ini Sangat baik Nah Sampai ke depan Karena di depan itu Sangat unik sekali Desain dari Toyota BB Kita lihat Oke Nah ini dia Yang saya bilang Kabin depan dari Sebuah Toyota BB Di mana unik ya teman-teman Yap Pasti teman-teman Langsung lihat ya Ini menggunakan Center Dashboard Seperti mobil-mobil Toyota Di tahun 2007 Yang digunakan Center Dashboard ini Ada Toyota Yaris Ada Toyota Vios Menggunakan dashboard Model di bagian tengah Dan Ya Unik pada saat itu ya Tapi Banyak sekali komplain Untuk dashboard ini Karena Mata pengendara Akhirnya harus melihat ke kiri Tidak fokus ke depan Teman-teman Sehingga Desain ini Hanya bertahan 3 atau 4 tahun Pada akhirnya Digandikan lagi Ke dashboard bagian depan Oke Tidak apa-apa Tapi Toyota sudah mencoba Lalu Di bagian Dashboardnya juga terlihat Tidak seperti bagian depan Kalau depan kotak-kotak Di dalam sini Nuansanya Bulat-bulat Teman-teman Lihat ya Di sini ada Twitter Yang bulat Kisi-kisi AC-nya pun bulat Di atas ini ada Twitter lagi bulat Dan Di bagian atas Ini ada lampu kabin Yang bulat juga Ini sangat unik sekali Seperti lampu-lampu Toyota Alphard ya Yang MPV-MPV Ada bagian lampu bacanya Di bagian kanan sini Lampunya bulat Warnanya biru juga Jadi Sudah canggih nih Untuk lampunya Di tahun segitu Lalu Yang saya bilang unik adalah Lihat teman-teman Di bagian tengah ini Biasanya mobil itu Kosong ya Untuk Bagian tengahnya Tapi Toyota BB Ada Sebuah Sandaran punggung Yang empuk juga Dan Kalau Nggak ada penumpang Di bagian sini Teman-teman tinggal Turunin aja Sandaran punggung ini Dan Ini teman-teman Ada sebuah Pengontrol audio Yang diletakkan Di bagian armrest Jadi Audio ini juga Bisa dikontrol lewat sini Walaupun di sini Juga bisa dikontrol ya Ini lebih memudahkan Mungkin ketika Lagi berkendara Jadi nggak usah Ngelihat Atau pindah-pindah tangan Bisa di Atur lewat sini Nah Di sini juga Bentuknya sangat unik Bulat-bulat Yang terdapat Beberapa informasi Ini untuk Mematikan audio Mengganti channel Modenya Maksudnya Ada aux Ada cd Ada radio Untuk mengganti track Atau tune Di sini bisa Channel Berapa yang sedang Teman-teman ingin Dengarkan Lalu di sini Untuk iluminasi Ini entah nih ya Iluminasi buat apa ya Ilumi gitu tulisannya Tapi Untuk zaman segitu Toyota juga memberikan Lampu yang Sangat banyak nih Untuk kabinnya Di bagian speaker Sini ada Di bagian bawah Ada Di bagian speaker Kanan-kiri juga ada Sehingga Untuk mobil-mobil zaman sekarang Yang sudah menggunakan Ambient light Mobil ini juga Sudah menggunakan Ambient light Dari tahun 2007 Teman-teman Lalu Yang ini Sudah unik sekali Ada jadi Keunikan lain Yang diberikan Toyota Yaitu pada Ini teman-teman Ini teman-teman bisa lihat ya Ini adalah sebuah Subwoofer Subwoofer yang besar Yang biasanya Diletakkan di bagian belakang Tapi Toyota Tidak meletakkan itu Di bagian belakang Tapi di bagian depan sini Yang Unik Dan Pastinya Perletakan Subwoofer di bagian Tengah ini Memberikan Maksud Untuk memberikan suara Yang cukup baik Di kabin Toyota BB Tadi saya bilang ya Disini ada Tweeter 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 Ada 4 buah Tweeter Di bagian Dalam sebuah Toyota BB Speaker-speakernya di bagian bawah Ada 4 buah juga Dan banyak sekali berarti ya Untuk speaker-speaker di Toyota BB Oke lanjut Kita ngomongin Keunikan lain Ini Personelingnya Oke Jadi personelingnya itu Modelnya ditarik ke bawah Teman-teman Ini Kalau kata Tadi rekan saya ya Di showroom Mengingatkan dia Seperti personeling yang digunakan Di mobil L300 Lalu untuk tuas-tuas Saklarnya juga masih standar Seperti Toyota pada umumnya Lalu Kita ke bagian tengah Ini ada Speedometer yang Terlihat cukup jelas Warnanya biru ya Eliminasinya Dan di bagian kiri sini Ada MID MID-nya Digital Tapi sangat-sangat Minimalis Karena gak bisa menampilkan Informasi apapun nih Berlalu ternyata Ini cuman odometernya Yang mana odometernya Mobil ini hanya 54.927 Kilometer Terawat sekali Untuk kondisi mobilnya Overall Dari eksterior Sampai interiornya Coba penyimpanan Ini malis teman-teman Ini malah jarang Tempat penyimpanannya Disini ada glove box Di kiri kanannya Ada tempat penyimpanan Terbuka Tapi gak bisa masukin botol Gak ada cup holder Karena cup holdernya Diletakkan di bagian sini Di bagian Door trim Kanan-kiri Lalu Untuk setirnya sendiri Saya lupa ngomong setir ya teman-teman Setirnya Teleskopik aja Sorry Masih Tilt aja Belum bisa Teleskopik Oke Dan Pemilik Sebelumnya Atau owner kita Juga sudah mendampakkan Ini teman-teman Kamera belakang Yang bisa menilai Citra Secara digital Dan jernih sekali Ini sayangnya Kita tutupin Dengan penutup latihan Sehingga gak terlihat Oke Demikian Untuk interior Dari Toyota BB Yang harganya Untuk Toyota BB ini Sendiri Karena sudah cukup terjangkau Jadi gak terlalu mahal Untuk memiliki sebuah Toyota BB Collector item Yang mana teman-teman punya uang Belum tentu bisa membeli Sebuah Toyota BB Karena memang barangnya Sangat limited sekali Di Indonesia Saya ke depan Bawa saya kasih tau Berapa harganya Let's go Oke teman-teman Sampai di akhir video Saatnya Saya ingin informasikan Berapa uang Yang harus teman-teman siapkan Untuk membawa pulang Sebuah mobil yang Unik banget ya teman-teman Overall sih Kalau teman-teman Mencari mobil yang Rasanya Anti mainstream Atau jarang di jalan Mobilnya juga irit Sperpatnya banyak Dan pastinya Cuma ada beberapa 10 unit Atau bahkan belasan unit Di Indonesia Toyota BB ini Bisa menjadi salah satu opsi Mobil teman-teman semua Harganya pun sangat terjangkau Untuk sebuah Toyota BB Ini lansiran tahun 2008 Dengan rudometer yang terdapat Di angka 54.900 Kita jual Cukup terjangkau bro Di angka 250 juta rupiah aja Dan terang aja Kalau teman-teman punya Angka Menurut teman-teman Mau nego berapa Silahkan langsung Diajukan aja Yang nomor telepon marketing kita Saya sertakan Di bawah sini Atau di kolom deskripsi Di bawah Jadi Ya Asik sekali ya Punya mobil Toyota BB Yang No worry Alias perpatnya banyak sekali Di jalannya Demikian teman-teman Terima kasih banyak Untuk teman-teman semua Yang udah nonton video ini Sampai habis Jangan lupa Kalau suka dengan video-video Yang Belanja Mobil Buat Untuk di like Comment Di share Dan di subscribe Channel Belanja Mobil Dan saya nak pamit Sampai jumpa di video kita Selanjutnya Saya mau jalan-jalan dulu Naik Toyota BB Bye bye Assalamualaikum